Intro Guna mengembangkan SDM aparatur sipil negara, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menggelar sosialisasi program beasiswa S2 dalam negeri bidang komunikasi. Program beasiswa S2 ini akan bekerjasama dengan tujuh universitas terbaik di Indonesia dan pembiayaan ditanggung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Asisten 1 Sekda Papua Doren Wakirwa mengatakan, pihaknya menyambut baik apa yang dilakukan Kominfo dalam memajukan ASN dan mengharapkan proses penerimaan memprioritaskan ASN Papua. Itu siarapkan persyaratannya banyak melalui berapa universitas itu. Sudah bisa baca itu. Kamu direkrut melalui universitas itu. Jalurnya melalui Kominfo, Provinsi Papua. Diseleksi, terus dikasih uji, dikasih lati, belum dikasih lati, dikasih uji saja lewat universitas. Kalau gagal maka kamu pulang. maka kata diimprofilan. Yang bisa terima satu atau dua orang. Asisten 1 Sekda Papua Doren Wakirwa menambahkan, minimal 5 hingga 10 orang mendapatkan beasiswa yang ditawarkan oleh Kominfo Republik Indonesia.